Nah, dari situ saya memberanikan diri untuk, oke, you know what, ini... Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Artis Indonesia ternyata tidak hanya menorehkan prestasi di negara tanah air saja. Namun, berkat kemampuannya, mereka mampu untuk menorehkan prestasi yang luar biasa di kancah dunia. Mulai dari menjadi penyanyi, artis film, dan juga seniman lainnya. Lantas, siapa saja mereka? Yuk, intip di video kali ini hingga tuntas ya, guys. Ini dia, deretan artis torehkan prestasi. Ada yang sampai ke jah internasional. Nyanyi hingga main film. Putri Ariyani Putri Ariyani menjadi salah satu penyanyi yang baru berusia 17 tahun. Walaupun usia masih sangat muda, Putri berhasil membuat Indonesia bangga dengan penampilannya dalam ejang Americans Got Talent. Pada bulan Juni 2023 lalu, Putri membawakan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Land Lines sambil bermain piano. Penampilannya tersebut membuat juri terpukau. Simon Cowell, selaku juri, selanjut memintanya menyanyikan lagu lain. Dan Putri Ariyani menyanyikan, So, it seems to be the hard work. Dari Alton Chung, dengan suara merdu, yang membuat penonton menjadi sangat terpesona. Dari penampilannya yang memukau juri dan penonton, akhirnya, Simon Cowell memberikan golden buzzer yang mengantarkannya langsung ke semifinal. Walaupun hanya meraih jarah empat, penampilannya langsung saja viral di media sosial. Dan video audisinya menjadi video AGT paling banyak sekali ditonton dengan 55 juta tayangan di Youtube. Sepanjang 2023, Nicole Zevanya, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Niki, mencatat prestasi berkat tur dunianya, Nicole World Tour. Niki pun makin terkenal hingga kemanca negara. Tour ini mempromosikan album keduanya, Nicole, yang dirilis pada tahun 2022, bulan Agustus. Dimulai pada 8 September 2022 di Vancouver, Kanada, dan berakhir pada 10 Oktober 2023, di Amsterdam, Belanda. Niki mengunjungi 41 kota di Amerika Utara, Asia, Australia, dan Eropa. Selain itu, penyanyi dari label 88 Roising ini juga tampil di festival musik terkenal, kekila pada 2022. Anggun J. Sasmi Anggun adalah salah satu penyanyi Indonesia yang paling sukses di panggung internasional. Ia memulai karirnya di Indonesia sebelum pindah ke Perancis. Album internasional pertamanya, Snow on the Sahara, mendapatkan kesuksesan besar di Eropa dan Amerika. Anggun juga telah menjadi juri di berbagai ajang pencarian bakat di Eropa dan Asia. Agnes Moe adalah penyanyi dan aktris yang telah meraih banyak penghargaan di Indonesia dan kini sudah dikenal di kancah internasional. Selama berkarir menjadi penyanyi, Agnes beberapa kali berkolaborasi dengan berbagai musisi internasional, seperti Tim Bolon dan Chris Brown. Agnes juga sering tampil di acara-acara internasional dan merilis album berbahasa Inggris. Rich Brian Rich Brian, yang sebelumnya dikenal sebagai Rich Cinga, adalah rapper, penyanyi, dan produser musik yang mendapatkan popularitas di kancah internasional melalui lagunya Dusty. Ia merupakan bagian dari label musik 88 Rising yang fokus mempromosikan artis Asia di Amerika Serikat. Cinta Laura Cinta Laura adalah artis dan penyanyi yang sukses di Indonesia dan mulai dikenal di Hollywood. Ia berperan dalam berbagai film dan serial televisi internasional serta aktif dalam kampanye sosial dan pendidikan. Cinta juga pernah meraih penghargaan di Asian Television Awards. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang berita artis terbaru. Yayan Ruhian Yayan Ruhian adalah aktor dan koreografer seni bela diri yang juga dikenal lewat The Raid. Ia kemudian tampil di film internasional Seperti Star Wars The Force Awakens dan John Wick Captor 3, para belum, menjadikannya salah satu aktor laga yang dihormati. 19 Oktober 2023 lalu, salah satu aktor laga terbaik Indonesia saat ini Yayan Ruhian Genabur Usia 55 Tahun bagi seorang karyawan maupun mereka yang berprofesi sebagai ASN, aparatur sipil negara. Usia tersebut bisa dibilang sudah harus bersiap untuk pensiun. Namun, tidak demikian buat Yayan mengawali karir di film pada tahun 2009, peran pria kelahiran Tasik Malaya Jawa Barat itu di layar lebar justru maikin menjadi dalam beberapa tahun terakhir. Yayan Ruhian mulai tertarik mempelajari silat saat menginjak usia remaja. Karena tingginya minat terhadap seni bela diri asli Indonesia itu, Yayan Remaja pun mulai melanglang buana ke sejumlah perguruan silat di Indonesia. Iko Uwais Pemain film asal Indonesia sudah mulai banyak yang beraksi di film Lega Hollywood seperti Iko Uwais, Yayan Ruhian, dan Joy Taslim. Bagi Iko, munculnya banyak pemain asal Indonesia di tataran global ini bukan kebetulan. Itu merupakan hasil dari kinerja para pemain film Indonesia. Iko mengatakan dirinya pun merasa merinding jika mengingat prestasi teman-teman pemain film yang berakting di Hollywood seperti Yayan Ruhian, dan Cecep Arief Rahman. Menurutnya, banyak pemain dari Indonesia yang karirnya sudah melebihi ekspektasi. Selain itu, Iko melihat ada hal yang sangat berbeda antara culture Hollywood dan perfilman Indonesia. Dia menilai di Hollywood itu disiplin luar biasa, mulai dari efektivitas waktu syuting sampai izin penggunaan waktu seluruhnya sangat disiplin. Iko Uwais bermain dalam Stabber, sebuah film komedi aksi yang dijadwalkan tayang pada 24 Juli 2019. Di film ini, Iko berakting bersama dengan beberapa artis kondang Hollywood seperti Dave Bautista, Karen Gilan, dan Kumail Nanjiani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.